selamat menikmati Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang SKK atau TKK dan SPG atau TPG Oke, SKK atau TKK, syarat kecakapan khusus atau biasa disebut dengan SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya Untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian Nah, SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandayan, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu atau yang lainnya Nah, dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya Setelah TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya Sesuai dengan bakat dan keinginannya sehingga dapat mendorong semangat menjadi wira suasawan di masa yang akan mendatang TKK didapatkan setelah melelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan Nah, TKK dikelompokkan menjadi lima bidang Yaitu bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak Nah, warna kuning, warna dasar dari TKK ini Terus kemudian ada bidang patriotisme dan seni budaya Warna dasarnya adalah merah Selanjutnya ada bidang keterampilan dan teknik pembangunan Warna dasarnya adalah hijau Nah, bidang ketangkasan dan kesehatan Warna dasar TKK-nya adalah putih Bidang sosial, prikemanusiaan, gotong-royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup Warna dasarnya adalah TKK biru Kemudian TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan juga Yang pertama itu ada siaga Yaitu hanya satu tingkat berbentuk segitiga Puncaknya di bawah Jadi bentuknya dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm Nah, kemudian ada pramuka penggalang, penegak, dan pandega Selanjutnya ada tiga tingkatan Tingkatan purwa Terbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi dingkai 2 mm Tingkatan madia berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi dingkai 2 mm Nah, selanjutnya ada tingkatan utama Terbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi dingkai 2 mm Komponen yang membedakan tingkatan pada TKK penggalang, pendega, dan pandega Adalah, yang pertama itu ada warna bingkai Warna bingkai TKK penggalang itu warna merah Kemudian warna bingkai TKK penegak atau pandega itu warna kuning TKK yang dimiliki seorang pramuka juga Harus terjamin bahwa kecakapan yang dimiliki dapat dipertanggungjawabkan Nah, selanjutnya ada syarat pramuka garuda Atau SPG Merupakan syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka Untuk memperoleh tanda pramuka garuda Atau TPG Nah, sesuai dengan golongan usianya Seorang yang telah melesaikan SPG disebut sebagai pramuka garuda Adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan Dan berhak menyandang tanda pramuka garuda atau TPG SPG atau TPG dapat disediakan sesuai dengan golongan usia Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega adalah warnanya Warna dasarnya, warna dasar TPG TPG siaga itu warna dasarnya hijau TPG penggalang warna dasarnya merah TPG penegak warna dasarnya kuning TPG pandega warna dasarnya adalah coklat Syarat menempuh pramuka garuda Pada golongannya itu ada SPG siaga Dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata Selanjutnya SPG penggalang Dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana Pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega Yang memiliki syarat-syarat tertentu Nah pemegang TPG itu juga mempunyai kewajiban Yaitu berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya Agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya Dan mendorong, membantu, dan meningkatkan teman-teman Pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka garuda Oke teman-teman terima kasih Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.